membuat konten berita, membuat konten alur, cerita film sebenernya itu mudah teman-teman gak usah perlu bisa dumping pun bisa halo warga itu kembali lagi di channel saya Adina Putra pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merubah teks menjadi audio atau teks menjadi suara manusia yang real itu hanya dari handphone so kita lanjut setelah intro yang satu ini oke pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merubah teks menjadi suara, baik teks yang berbentuk dubbing, teks script drop, berita dan masih banyak lagi, so disini saya akan memperhatikan kepada teman-teman bagaimana cara merubah teks menjadi audio itu untuk kebutuhan konten jadi teman-teman tinggal bikin artikelnya kemudian di copy, di paste di aplikasi ini atau di paste di aplikasi ini jadilah suara yang real, seperti itu setelah itu disimpan dan dibawa ke aplikasi editing videonya maka dari itu teman-teman sudah bisa mendapatkan satu buah video dengan audio atau bisa dibilang dubber, seperti itu so seperti apa kita lanjut, ini dia kontennya oke teman-teman bisa lihat ini adalah aplikasi audio live pro jadi teman-teman bisa menemukan banyak sekali fitur disini ini adalah aplikasi yang bisa dibilang untuk editing audio bahkan bisa audio video juga teman-teman download silahkan linknya dari bawah ini adalah versi full yang saya berikan untuk teman-teman silahkan di install di handphone kalian dan gunanya banyak banget silahkan linknya dari bawah ya download aja linknya dari bawah di deskripsi video ini yang pertama ada membangkas video campuran audio ya teman-teman bisa mixing kemudian menggabungkan audio, text editor dan masih banyak lagi nah mengkompensi video juga iya, merekam audio juga iya kemudian yang kita akan pakai disini adalah text to speech jadi teman-teman bisa merubah text menjadi suara seperti itu ini adalah fitur unggulan yang akan saya gunakan untuk membuat sebuah video atau editing video tanpa memperlihatkan muka seperti itu oke saya akan buka ya fitur text to speechnya seperti ini oke oke disini teman-teman bisa lihat nah untuk yang pertama itu ada teman-teman disuruh menambahkan text dan kemudian teman-teman bisa langsung play nah disini layan ucapannya by google kemudian bahasanya teman-teman bisa pilih karena ini menyesuaikan banget ya kalau teman-teman bahasa inggris pilihnya bahasa inggris gitu kalau Indonesia pilihnya Indonesia karena kalau misalkan teman-teman pilih bahasa inggris itu akan nanti audionya akan aneh gitu misalkan contoh aja halo kembali lagi kembali lagi di kembali lagi di channel update berita update berita pada video ini saya akan memberikan berita terbaru tentang mungkin kejahatan oke tapi disini teman-teman tipsnya adalah supaya tekanan suaranya itu bagus gitu kan dan intonasinya itu jelas teman-teman tanda koma titik semua harus dipisah harus di harus di apa ya ditekankan gitu kita coba play halo kembali lagi di channel update berita pada video ini saya akan memberikan berita terbaru tentang kejahatan halo kembali lagi di channel update berita pada video ini saya akan memberikan berita terbaru tentang kejahatan oke nah disini yang teman-teman bisa setting adalah pitchnya jadi keberatan audionya kalau teman-teman ingin lebih berat lagi untuk tipe suaranya teman-teman bisa geser oke geser 0.8 halo kembali lagi di channel halo kembali lagi di channel update berita halo kembali lagi di channel update berita halo kembali lagi di channel update berita pada video ini saya akan memberikan berita terbaru tentang kejahatan jadi semakin mundur itu akan semakin berat suaranya tapi kita pakai satu aja udah normal ya dan kemudian untuk kecepatannya kalau teman-teman ingin lebih cepat teman-teman tinggal majukan halo kembali lagi di channel update berita pada video ini saya akan memberikan berita terbaru tentang kejahatan oke nah itu biasanya kalau cepat seperti itu biasanya kita mengejar durasi video kayak semisal kayak kita bikin alat serta film tapi di uploadnya di tiktok naik video yang kayak gitu nah kalau memang normal teman-teman bisa kurangi aja kalau memang ingin memperlambat dan memperpanjang durasi video kita klik play halo kembali lagi di channel update berita pada video ini saya akan memberikan berita terbaru tentang kejahatan halo kembali lagi di channel update berita Halo kembali lagi di channel update berita Pada video ini saya akan memberikan berita terbaru tentang kejahatan Kalau segitu aja teman-teman udah normal gitu kan Misalkan kayak bahasa semuanya udah pas Jadi kalau teman-teman misalkan udah punya draftnya untuk membuat beritanya Atau mungkin udah punya artikel beritanya Teman-teman tinggal tulis aja dulu Kemudian di copy dan di paste disini Kemudian di play Kemudian di setting gitu kan Semuanya biar jelas intonasinya baru disimpan Mungkin tips dari saya kalau teman-teman ingin bikin Misalkan kayak video berita dan lain-lain Teman-teman bisa bikin gak terlalu panjang ya untuk textnya Jadi gak langsung nyamper segala macam Biar intonasi atau penekanannya juga jelas Nanti pada saat kita editing dengan masukin aja audio yang mana Kemudian tambahkan gambar atau videonya Seperti itu Dan ini berfungsi banget buat teman-teman yang membuat konten berita Kemudian konten review film Kemudian konten Pokoknya konten yang membutuhkan dubbing yang tidak memperlihatkan muka Biasanya seperti itu Konten mungkin top 5 calon sargana dan lain-lain itu bisa digunakan aplikasi ini Ingin aplikasi ini versi gratisnya atau versi full gratisnya silahkan linknya dari bawah di deskripsi ya Seperti itu Kemudian setelah semuanya cocok Teman-teman ingin simpan di sebelah kanan ya Klik simpan sebelah kanan ini Oke di sebelah menu play simpan Dan disini nama audio teman-teman bisa ubah Dan klik membuat Seperti itu Maka dia akan otomatis tersimpan Nah disini buat teman-teman Bahasanya bisa teman-teman pilih Misalkan kayak Arab dia akan beda Tekanannya walaupun memang tekstnya sama Tapi tekanannya pasti beda Coba kita lihat Itulah fungsinya Kalau memang bahasa kita bahasa Indonesia Video kita bahasa Indonesia Kita harus memilih bahasa Indonesia Karena disini menyesuaikan intonasinya ke bahasa Indonesia Seperti ini Kalau misalkan kita pilih Inggris Oke ya Inggris Inggris Misalkan kita ubah tekstnya Dia pasti akan beda Coba kita play dulu yang Indonesia ya Versi Inggris tapi ya Oke disini kalau kita Kita ubah dari bahasa Inggris Welcome back to my channel To my channel Oke In this video I want to share good news Oke Coba kita play Gimana intonasinya Welcome back to my channel In this video I want to share good news Oke dia akan Menyesuaikan Apa namanya Dengan teks yang kita masukkan ya Kalau memang inggris dia pasti akan pasti banget Mau bahasa inggris Seperti itu Nah disini ada Inggris Amerika 1 Amerika 2 Coba kita klik Amerika 2 Kita play Welcome back to my channel In this video I want to share good news Oke tinggal kita pilih Dabernya yang mau cewek Cowok Menekanan seperti apa Itu teman-teman bisa pilih aja ya Welcome back to my channel In this video I want to share good news Nah Seperti itu Jadi teman-teman misalkan Pengen bikin channel bahasa Inggris Channel luar gitu kan Ya teman-teman tinggal memanfaatkan aplikasi ini Gak perlu bisa bahasa Inggris Yang teman-teman punya Apa namanya Draftnya Teman-teman punya Artikelnya Teman-teman tinggal kopas aja Teman-teman tinggal download Pilih dabernya Pilih bahasanya apa Jadi teman-teman bisa bikin konten Pakai bahasa apapun gitu Nah selanjutnya sama Klik simpan aja Seperti itu Oke mungkin sekian aja Video saya mengenai Bagaimana cara merubah teks Itu menjadi audio Untuk membuat sebuah keperluan video Baik untuk keperluan video film Keperluan bikin konten luar negeri Dan masih banyak lagi Oke semoga aplikasi ini membantu ya Buat teman-teman membuat video Semoga bermanfaat Jadi karena pertanyaan seperti biasa Tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thanks for watching See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax